Hai wanginya enak banget nih nah 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 kalau sayang gitu udah buyar cantik warnanya deh nah Nah ini dia udah jadi ada beef black pepper ala Dave Danyus dan Ansel Halo sahabat Kompas TV kembali lagi di Jalan Makan bersama Hotel Ibis style Mangga 2 Square tadi kita sebelumnya udah masak-masak bareng chef kita masak ada fish and chips ada beef black pepper selain itu ditambahin juga nih menunya sama Ibis style Magga 2 Square baik banget ya tapi sebelum kita ke dessert kita cobain dulu ini wow ada fish and chips karena ini termasuk termasuk finger food kita nggak usah pakai sendok garpu finger food kayak makan gorengan sama aja cuma ini fish and chips udah udah prokes dulu kita udah cuci tangan sebelumnya kita cobain eh langsung oke kita cobain ini sebelumnya pas masak ikannya ikan dori udah dimarinasi dulu jadi dagingnya itu eh ada rasanya ya kita cobain dulu ini kita makannya pakai saus tartar yang udah dibikin juga tadi bareng chefnya dan disini juga ada eh garnishnya ada lettuce ada lemon sebenarnya lemonnya ini bisa di peres dan dimasukin sama saus tartar nya cuma gue nggak mau karena saus tartar udah asem nanti too much daripada keaseman kalau gitu langsung aja kita cobain dan nggak nggak lupa juga ada ada kentang gorengnya kita tambahkan ya nah makan-makan bener yang tadi gue bilang untung gue nggak nambahin lemon ke saus tartar nya karena asem ikan dori nya lembut banget rasa gurihnya berasa sampai dagingnya tepungnya juga crunchy karena tadi digoreng pakai minyak yang banyak dengan teknik menggoreng yang tepat enak-enak cocok nih kalau di kesini ke ibis terus makan ini rame-rame bareng temen cocok kita cobain kentang gorengnya ya rasa kentang seperti biasanya cuma kentangnya ini dibuat original nggak ditambahin bumbu apa-apa jadi tidak mengalahkan rasa dari si dori dan saus tartar nya jadi kayak penetral penetral rasa asem ya buat yang mau makan disini ini harganya Rp50.000 atau mereng ada banyak bisa dimakan rame-rame nah sekarang kita ke makanan berikutnya ini ada beef black pepper kita cobain aja ya langsung tadi masak bareng chefnya chefnya bilang kalau mau masak beef black pepper dagingnya itu harus dimarinasi dulu sekitar 2 jam ada campuran garam lada hitam dimasukin ke lukas di demin 2 jam habis itu dimasak deh disini ada paprika paprika merah paprika hijau ada bawang bombay ada lettuce terus ada brokoli ini porsinya banyak banget untuk harga Rp105.000 langsung aja kita cobain oke dagingnya emang nggak dibuat matang banget karena biar rengkuk, biar juicy makan-makan makan-makan tadi si chefnya itu pas masak kasih bumbu campuran bumbu ini persis kayak yang tadi dia bilang karena dagingnya udah dimarinasi jadinya itu gurih gitu jadi kayaknya kalau makan nggak pakai sausnya dagingnya tetap enak deh saya rasanya itu sampai ke dalam-dalam enak banget kita cobain paprika nya tadi paprika nya itu di kayak ditumis gitu pakai mentega aja ini dimasak nggak pakai minyak yang banyak maksud gue cuma mentega aja ditumis-tumis-tumis dicampur-campur-campur karena sebenarnya masaknya gampang sih cuma marinasi sapinya memang agak lama butuh waktu 2 jam karena ini sapi ya beda sama ikan atau sama ayam rasa black pepper nya nggak ngasih sesuatu yang pedas banget gitu dia masih ada manisnya i think it's good i like it buat yang makan ini aku cukup rekomendasi ini buat jadi main course kalian next next yang gue tunggu-tunggu dari tadi nih ada 3 warna cantik disini seperti memanggil-manggil namaku ini kita singkirin dulu nah kita lanjut ke dessert nya wuuuuh ini astork dessert sebenernya dari berbagai macam-macam dessert ada tinamisu, blueberry, dan red velvet satu ini harganya Rp70.000 sebenernya kalau beli asli kalian main ke ibis nggak akan dikasih sekecil ini lebih gede slice-nya cuma karena ini spesial dibuat banyak untuk aku jadi dipotong kecil-kecil kita cobain pertama yang mana dulu ya kita cobain ini wuuuh empuknya makan-makan lembut banget selembut hatinya dia ini lembut banget, ini enak banget nggak terlalu manis dia juga punya krim dibawahnya nggak bikin maktah ya nggak bikin enak enak kita ke sampingnya ke blueberry lucu banget warnanya matching sama baju gue kita cobain makan guys kalau yang ini dia nggak ngasih ini ya nggak ngasih krimnya di lapisan tapi langsung kue-kue eh ada deh maaf ada deh tapi krimnya warnanya ungu kirain kuenya maafkan aku nggak terlalu beda sih rasanya sebenarnya cuma krimnya yang ungu tadi itu lebih lebih asem ya karena blueberry tapi nggak asem-asem banget masih bisa dinikmatin enak yang red velvet ini kekinian nih tahun lalu red velvet itu apa-apa kue red velvet apa-apa kue red velvet nah ini kita cobain enak nggak sih ini kalau yang red velvet ini cream cheese-nya krimnya krimnya itu lebih lebih keju gitu loh dibanding yang lain keju-keju banget lah istilahnya enak enak banget boleh bawa boleh bawa pulang nggak sih boleh bawa pulang nggak sih boleh bawa pulang nggak sih bawa aja ya pulang ya ada sahabat kompas tv abis ini kita mau cobain minumnya ini ada empat kayak gimana rasanya kita ikutin setelah ini oke nah sahabat kompas tv next kita bakal cobain minumannya ini banyak banget ada empat ini ada virgin cosmopolitan terus ada virgin mojito ini kayaknya asem banget nih ini ada wah sehat sekali green day dan terakhir ini ada fruit dragon dan dikasih gula gulanya dipisah karena sesuai selera kalian sebenarnya bisa juga request mau manis mau langsung dicampur atau nggak cuma kalau aku, aku mintanya dipisah aja oke kita tuangin dulu gulanya oke kita aduk dulu ini tadi namanya virgin cosmopolitan satu gelas ini semua empat harganya 50 ribu ada yang mau traktir aku next minum ini 50 ribu satu oke kita coba asum 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 ada rasa jambunya sih sebenernya iya bener nih kayak ada gua wafanya keliatan keliatan nggak sih ada bulir-bulir ininya dan dicampur rasa lemon ya seger sih seger banget cocok ini gue rekomendasiin makannya ini makannya ini minumnya ini karena rasa asumnya dia bikin netralisir rasa dagingnya ini black black peppernya ke sebelahnya ini kayaknya semakin asem ada jeruk nipis kalau udah selesai minum ini jeruk nipisnya masih ada boleh dibawa pulang buat nyambel di rumah nggak ya nggak lucu ya nggak apa-apa ya minum justru ini nggak seasem yang ini nih ini seger ada soda-sodanya manis karena iya kan gue kasih gula tadi manis enak sih nggak terlalu asem banget gitu walaupun jeruknya dicemplungin ke ke ininya ke gelasnya disatuin sama airnya gitu tapi enak i like it next ini ada green day garisnya dikasih sama garisnya dikasih sama pok choy-pok choynya ini kayaknya sehat sekali ini apakah akan aneh rasanya kita aduk dulu ini aku singkirin aja ya kesamping biar kamu bisa melihat betapa nikmatnya minuman ini ini kesendok sebelahnya aja ya guys iya ini buat legis jaria cocok ini agak seperti rumput ya tapi manis sih manis enak buat yang suka sayur-sayuran ini recommended sih iya healthy food cuma aku nggak se-healthy itu tapi enak sih walaupun rasa rumput tapi manis ada asem ya ya boleh lah ya boleh lah nah ini ada fruit dragon buah naga lah pokoknya maya fruit dragon kita kasih gula dulu kita aduk-aduk warnanya cantik banget kayak seperti matching sama warna baju gue enggak sih enggak ya jauh ya oke fruit dragon ini sehat banget deh ini semua minuman yang disini sehat ini asli banget buah naganya berasa sekali enggak ada asem-asemnya pure manis dari buah naga enggak ada campuran lain cuma buah naga dan gula enak sih nah sahabat Kompas TV karena tadi kita udah cobain semua makanannya sekarang kita kasih skor nih dari yang pertama dulu nih yang tadi kita makan skornya 1-10 ya ada fish and chips dengan ikan dori gue kasih skor 8 deh karena saus tartarnya enak terus ikan dorinya karena tadi di marinasi berasa banget sampai ke daging-daging ikannya jadi bukan cuma tepungnya aja dan crunchy enak banget next ada beef black pepper ini the best sih buat main course ini the best karena black peppernya dia enggak ngasih lada yang terlalu sampai pedes banget tapi ada manisnya juga jadi balance aku kasih skor 90 eh 9 maaf maaf karena saking enaknya nih mabok daging aku kasih skor 9 cocok dimakan pake nasi ngenyangin juga digadol juga enak karena ngenyangin terus ada dessertnya keliatan biar keliatan ya ada tiramisu tadi blueberry dan red velvet untuk masing-masing semuanya aku kasih skor sama karena rasanya ternyata gak jauh beda yang bikin jauh beda rasa dari krimnya buat dessert buat dessert pas ngelahap gitu tapi bikin happy bikin mood jadi naik kasih skor 8 deh buat dessertnya nah buat minumannya ini kan ada 4 ya banyak banget yang pertama tadi kita minum ada virgin cosmopolitan ada campuran jambunya sama lemonnya aku kasih skor 7 buat minuman ini enak sih kalo nyari yang asem-asem yang seger-seger ini cocok next ini ada ini sih yang bikin aku takjub gitu ya karena walaupun dikasih jeruk di dalamnya ternyata lebih asem yang ini daripada yang ini jauh lebih manis sodanya gak too much enak aku kasih skor 8 next kita kesini ada green day ini healthy food cocok banget buat vegan ya dan unik banget dikasih pegang gak apa-apa ya gak apa-apa ya dikasih ini nih dikasih bok choynya mungkin kalo ini abis ini bisa dibawa pulang buat nyayur dirumah enggak ya enggak lucu ya enggak apa-apa ya kurang 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 suka sih karena karena aku kemudian vegan dan gak terlalu into sama healthy food but ini good buat kalian yang suka sayur kasih 70 kasih 7 maksudnya nah yang terakhir nih ini sehat banget cuma bener-bener jus buah naga buah naganya aja gak dicampur sama lemon kayak yang lain aku kasih skor 7 deh nah sahabat kompas tv kita udah cobain semua makanan ini buat kalian yang mau dateng ke Ibis Style Maga 2 Square aku mau kasih rekomendasi main course-nya ada beef black pepper ini enak banget dia punya black peppernya itu gak pedes gak nonjok gitu balance karena rasa manisnya buat minumannya aku rekomendasiin ini deh si virgin mojito karena walaupun ada jeruknya di dalemnya rasa segernya tetep ada seger banget maksudnya sodanya itu loh yang bikin beti kan dan minuman ini itu bisa menetralisir rasa dari si daging black peppernya ini mantap dan untuk dessertnya ada 3 tadi ada tiramisu ada blueberry ada red velvet aku jagoin si red velvet deh karena dia punya cream cheese di lapisan kuenya itu enak banget beneran enak nah sahabat kompas tv aku mau ingetin ini sekali lagi buat kalian jangan lupa untuk tetap taati protokol kesehatan memakai masker mau cuci tangan menjaga jarak dan menghindari kerumunan biar kita tetap sehat dan bisa makan-makan lagi oke kalau kita sampai disini dulu sampai ketemu di minggu depan dadah